Happy Sunday lover, happy long weekend, minggu sore kayak gini enaknya menikmati holiday stabil jalan-jalan. Aku dan Peño akan menikmati liburan kali ini di kota Bogor, yeay! Menikmati makanan-makanan yang super yummy yang menjadi favorit di kota hujan ini lover. Tidak hanya makanan-makanan yang enak, tapi kita juga akan melakukan olahraga yang membuat lover semua semakin fit pastinya. Melakukan agroyoga di tempat yang ekstrim yang kayak gini sangat menguji adrenalin kita loh lovers. Dan tidak lupa, kita akan memberikan tips cara membuat minuman sehat yang mudah untuk kalian bikin di rumah, serta tips fashion keren dan kece. Semuanya hanya ada di Fit, Food, and Fashion. Cause it's fun! Fit, Food, and Fashion Hai hai lovers, masih bersama gue Peñoga Star dan partner fit gue Indah Kalaluk. Kali ini gue dan Indah akan mencoba akroyoga di curug ketiga, yaitu di curug Cilember Lovers. Untuk menuju ke sana, kita harus melakukan trekking yang lumayan membuat kita berkeringat loh lovers. Iya dong Indah, ya anggap aja ini pemanasan kita sebelum melakukan akroyoga di tempat yang ekstrim. Nah, info untuk lovers di rumah, untuk membakar kalori dengan cara yang mudah adalah dengan cara trekking seperti gue dan Indah ini. Bener banget lovers, trekking seperti ini selain membuang kalori, kita bisa sambil menikmati udara segar dan membuat pikiran kita menjadi lebih fresh. Perjalanan kita mulai dekat nih lovers, let's go! Harus semangat ya! Kalau trekkingnya seperti ini sih, kalori yang dibuang bakalan banyak banget lovers! Lihat lovers, tanjakannya terjal banget kan? Untuk trekking seperti ini juga harus safety ya lovers, pakai sepatu yang cocok untuk trekking. Wah, trekking sambil melewati air mengalir gini membuat kita semakin fresh ya. Apalagi dipenuhi dengan pohon-pohon yang membuat udaranya jadi seju. Ayo, semangat! Hampir sampai! Bye! Halo lovers! Halo lovers! Halo lovers! Kalian semua yang di rumah bisa ikutan, sekarang boleh berdiri, ikutin gerakan kita ya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan. Mengatur nafas ini berguna untuk mengambil energi positif supaya kita lebih semangat lagi melakukan aktivitas akroyoga-nya lovers. Setelah mengatur nafas, kita pun melakukan sedikit pemanasan lovers, yaitu peregangan di bagian tangan supaya otot tangan tidak tegang. Wah, rasanya lebih nyaman nih lovers. Otot-otot tidak tegang dan bisa melakukan aktivitas akroyoga. Oke, gerakan selanjutnya gimana nih, Jar? Nah, gerakan selanjutnya kita cari batu masing-masing. Batu masing-masing? Kayaknya di situ enak tuh batunya. Sio, let's go! Satu kaki melangkah ke depan, kaki sebelah kanan, warrior two. Lurusin kedua tangan dulu, Indah. Ini adalah gerakan warrior two yang berfungsi untuk menguatkan paha dalam mengecangkan paha dan bokok, serta mengecilkan betis lovers. Wah, gerakan ini cocok banget untuk para wanita yang bermasalah dengan betis yang besar. Ayo lovers, coba di rumah ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan down dog pose. Melakukan down dog pose yang bekerja di bagian bahu, kaki, lengan, dan punggung. Gerakan ini memberikan energi baru bagi tubuh dan berfungsi untuk menenangkan pikiran jika sedang stres. Oke lovers, sekarang kita akan melakukan akroyoga yang lebih ekstrim lagi. Gerakan yang terakhir ini sangat menguji adrenalin kita loh lovers. Berdiri di atas batu yang lumayan licin, dan kita harus menjaga keseimbangan. Wuhuu, jantung gue mulai berdebar-debar nih lovers. Ini adalah Yin and Yang Pose, yang berfungsi untuk mengistirahatkan otot-otot yang menjadi sasaran, sesuai pose yang dilakukan dan menetralisir efek perangsangan otot-tubuh. Juga menguatkan otot, dan meningkatkan kepadatan tulang. Gimana lovers, sudah bisa melakukannya di rumah? Habis menguras tenaga dengan akroyoga, sekarang gue dan indah akan memberikan tips membuat jus yang pastinya membuat lovers semakin fit dan bertenaga. Let's go lovers! Lovers, kembali lagi di Fit, Food and Fashion, because it's fun! Sekarang kita sudah punya menu-menu yang enak banget. Juice sehat pastinya, yang bisa kalian buat di rumah. Semuanya yang aku punya kali ini adalah strawberry and banana smoothie. Ini dia bahan-bahannya lovers, frozen strawberry. Pisang, grenadine syrup, dan es serut. Gak perlu lama-lama, langsung kita masukkan frozen strawberry, pisang, grenadine syrup. Kemudian untuk menambah kesegaran di cuaca panas, Kita bisa tambahkan es serutnya nih lovers. Wah, jadi deh! Biar makin cantik, kita tambahkan buah cherry dan daun mint. Untuk minuman sehat yang kedua, gue akan membuat guava orange yogurt blend. Nah, untuk bahan-bahannya juga gak susah lover. Frozen guava, air jeruk, dan plain yogurt. Cara membuatnya juga gampang. Masukkan frozen guava, air jeruk, dan plain yogurt. Hmm, waktu di-blend aja udah kelihatan seger banget ya lovers. Hmm, di cuaca yang lagi terigini cocok banget minum yang seger. Seger kayak gini lovers, apalagi guava memiliki kasiat yang bagus loh. Yaitu meningkatkan trombosid bagi penderita demam berdarah. Bener banget penyo, gak kalah dengan guava. Buah strawberry juga memiliki manfaat untuk menghilangkan jerawat loh. Wah, bagi lovers yang jerawatan cocok banget nih buat dikonsumsi. Hmm, enak banget. Guava orange with yogurt. A la penyo. Oh, a la penyo. Kalau ini strawberry banana smoothie ala kalaloo. Iya. Oke lah bersih rumah, jangan kemana-mana. Karena kita bakal jalan-jalan lagi ke tempat yang lebih seru lagi. Yes, tetap di Fit, Food & Fashion. Grazie faal. Fit, Food & Fashion.